Keberhasilan pebulu tangkis Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, melangkah ke babak kedua Hong Kong Open 2024, membuka harapan bagi Tunggal Putri untuk terus melangkah lebih jauh di turnamen ini. After Olympic, Hong Kong Open memang jadi turnamen pertama bagi Georgie, yang akhirnya kembali turun bertanding. Nah, di babak sebelumnya, Georgie sukses mempecundangi wakil Taipei dengan skor meyakinkan, di babak kedua langkah Georgie sedikit berliku lantaran harus berhadapan dengan wakil kuat Thailand, Rachanok Intanoa. Ya, walaupun Tunggal Putri Thailand itu tak lagi dikatakan unggulan, tapi menyoal skill dan pengalaman bisa dibilang lebih di atas dari pencapaian Georgie. Secara head-to-head dari 10 kali pertemuan, Georgie baru pecah telur di laga kedua terakhir, yakni di perabutan Piala Uber Cup 2024. Ketika itu, Georgie menang meyakinkan dengan dua set. Berlanjut ketika tampil di Olimpede Paris 2024, kembali Georgie mengalahkan Intanon sehingga berhasil masuk babak semifinal. Nah, berkaca pada pertemuan sebelumnya, Georgie memang lebih siap dan penampilannya lebih maksimal ketimbang Intanon yang kerap kali dibikin mati langkah dan tertekan. So, Georgie setidaknya masih bisa mengulang kemenangan atas sang rival, asalkan fokusnya masih dikontrol dengan baik dan variasi pukulannya makin diolah dengan baik. Mampukah Georgie merebut kemenangan ketiganya dari Intanon? Menarik kita nantikan. Mampukah Georgie merebut kemenangan ketiganya dari Intanon sehingga berhasil masuk babak semifinal.